Pernostalgia di Kampung Halaman, Gancar Pranowo, Lebaran di Delawu Bistro dan Mountain Cottage. Jadi kalau yang ketahuan kamu mesti ke Delawu, saya sudah 2 hari tidur di sini. Itu ada gelempingnya, bagus banget ya. Nah, makan di sini. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dimanfaatkan Gubernur Jawa Tengah Gancar Pranowo untuk bernostalgia di Kampung Halamanya, di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 2 hingga 3 Mei 2022. Orang pertama di Pemprov Jawa Tengah itu terasa berkesan berkumpul dengan keluarga besarnya di Tawangmangu, termasuk bermalam di Delawu Bistro dan Mountain Cottage. Selama 2 hari, Gancar sangat enjoy menikmati indahnya alam di kaki gunung lawu dan dinginnya malam di Mountain Cottage. Suasana keceriaan dan keakrapan bersama keluarga sangat terasa. Pemilik Delawu Bistro dan Mountain Cottage, Gancar Hadi menceritakan, ganjar dan keluarga menginap selama 2 malam di tempat usahanya. Pria yang juga ketua umum Senkom Mitra Polri itu, menambahkan Gancar Pranowo bersama istri juga menyempatkan jogging dan menikmati pemandangan gunung lawu. Dengan cuaca sejuk berkisar 16 derajat, udara sejuk di pagi hari semakin membuat pengunjung menikmati suasana dan panorama di Delawu Bistro dan Mountain Cottage. Kasno Hadi menjelaskan, untuk menyambut momentum melebaran ini, pihaknya menyediakan sebanyak 58 kamar siap pakai untuk pengunjung, dan juga ada wahana mini zoo dan garden park. Terdapat binatang rusak tutul, burung merak, dan lain-lainnya. Menurutnya, animo masyarakat untuk mengunjungi kawasan gunung lawu sangat positif. Tak hanya itu, pengunjung resto juga sudah memesan tempat yang digunakan saat buka bersama maupun momentum melebaran. Selain menginap di Delawu Bistro dan Mountain Cottage, Ganjar juga mengunjungi rumah semasa kecilnya yang disebut sebagai bagian dari proses perjalanan hidup. Ganjar belajar hidup mandiri, dan memahami bagaimana kebutuhan pokok termasuk yang diambil dari kebun sendiri. Bistro dan Mountain Dewa Bistro dan Mountain Dewa Bistro. Coba kamu baca itu. Delawu Bistro. Ada tiga lantai, dan sekarang ada di rooftop. Yang menarik dari rooftop ini adalah, belakangnya ada lantai kaca. Jadi kalau kamu lewat, Minggring-minggring tahu bahasa Indonesia-nya mboh rangertian. Terima kasih telah menonton!